Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3. Bersemangatlah dan berkumpulah hai bangsa yang acuh-ta'acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Sefanya pasal 2 ayat 3. Renungan hari ini berjudul, kunci pembaruan berkat. Murka Allah atas Yehuda tidak bisa dibatalkan. Nubuatan ini banyak diberitakan para nabi, termasuk Zefanya. Allah telah menetapkan waktu dan kepastian hukuman. Bangsa itu harus dihukum atas kemurtatan dan dosa mereka. Namun demikian, Allah menawarkan harapan bagi umat yang mau bertobat. Mereka yang bersungguh-sungguh memberi diri kepada Tuhan, akan terlindung pada hari murkanya. Dalam pengajarannya, Zefanya menasehati umat untuk memperdalam komitmen kepada Allah. Ia memberikan tiga kunci yang dapat dilakukan oleh umat supaya mengalami pembaruan berkat dari Tuhan. Pertama, umat harus mencari Tuhan. Mengarahkan hati dengan kerinduan yang mendalam untuk mengenal dan mengasihi Allah sebagai satu-satunya pelindung. Kedua, umat harus mencari keadilan sesuai firman Tuhan dan menjadikannya panduan hidup. Ketiga, umat harus mencari kerendahan hati, menyadari kelemahan atau ketidakberdayaan diri, serta rela tunduk dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidakkah kita ingin terlindung dari murka Tuhan? Tidakkah kita rindu menikmati berkatnya? Jika iya, panggilan pertobatan Zefanya berlaku juga bagi kita untuk bercermin dan berbenah. Kita dapat memohon kepada roh kudus untuk menolong supaya relasi kita dengan Allah sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebab, mencari Tuhan bukan sekadar melakukan ritus keagamaan sebagai rutinitas belakang. Kita juga harus berhenti memberhalakan segala sesuatu, tidak menindas sesama, berlaku adil, dan memiliki kerendahan hati. Menyadari kelemahan diri sehingga merasa perlu pertolongan Tuhan. Mencari Tuhan, keadilan, dan kerendahan hati memungkinkan kita beroleh kesempatan untuk terbebas dari hukuman Allah. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Sampai jumpa di hari istimewa ini.